Bayu Ardhani, bocah berusia 11 tahun, asal kampung Cimalang, desa Cipeyem kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, rela berjualan buah potong dan bumbu dapur, demi membeli sepatu dan juga perlengkapan sekolah. Anak bungsu dari lima bersaudara ini terpaksa berjuang sendiri memenuhi kebutuhannya. Usai kedua orang tuanya meninggal, Ibunda Bayu Idah 45 tahun meninggal pada 6 tahun lalu akibat sakit. Sedangkan ayahnya, Dhani yang berusia 65 tahun meninggal akibat tenggelam di arus sungai Citarum 9 bulan lalu. Suka dagang dulu pak, batiknya mohon sakit di tes 7 ribu, kadang-kadang 12 ribu, mohon paling selertai 20 ribu, 15 ribu. Yang ini, mau digenti dari hasil dagang, kuat belajar dari ini pak, suka di teman pak, kadang-kadang nyewa, rental, 4 ribu, 3 jam dari hasil dagang. Bayu kini tinggal bersama kakak tertuanya. Kakak Bayu bernama Tina, berusia 25 tahun, di rumah yang sederhana. Kondisi keluarga kakaknya yang serba keterbatasan, membuat Bayu harus berjuang, demi memenuhi kebutuhannya sendiri dengan berjualan buah. Baju berbahan sarung bekas selalu menemani-nya dikala berdagang. Tak ketinggalan, celana merah sekolah SD pun ia kenakan. Sebab bocah ini berdagang dikala pulang sekolah. Sarung itu ia sulap jadi baju, lantaran tidak ada uang untuk membeli baju baru. Setiap harinya Bayu berjalan kaki berkilo-kilometer. Dari satu kampung ke kampung lain menjajakan buah dan bumbu dapur. Namun, tak jarang uang yang dia dapat lebih kecil, dikala dagangannya tidak laku. Uang itu ia gunakan untuk keperluan, mulai dari jajan dan membantu kebutuhan kakaknya. Sebagian penghasilannya juga ditabung untuk membeli sepatu baru impiannya. Beban berat dipundak lantaran memikul dagangan yang cukup berat tidak ia hiraukan. Keinginannya untuk bisa membeli sepatu baru dan smartphone untuk belajar dari lebih besar ketimbang rasa lelahnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!